Intro Nilai dari 2 akar 8 ditambah akar 128 dikurangi 5 akar 98 ditambah 2 akar 50 Nah sekarang kita buat ke dalam bentuk kwadrat sempurna menjadi 2 akar 8 itu adalah perkalian dari 4 kali 2 ditambah akar 128 itu adalah perkalian antara 64 dikali dengan 2 dikurangi 5 dikali 98 itu adalah perkalian dari 49 kali 2 ditambah 2 akar 50 itu adalah perkalian dari 25 dikali dengan 2 Nah sekarang kita keluarkan bentuk kwadrat sempurnanya menjadi 2 dikali akar 4 itu adalah 2 akar 2 ditambah akar 64 itu adalah 8 berarti menjadi 8 akar 2 dikurangi 5 dikali akar 49 itu adalah 7 7 akar 2 ditambah 2 dikali akar 25 itu adalah 5 akar 2 Nah sekarang kita hitung menjadi 4 akar 2 ditambah 8 akar 2 dikurangi 35 akar 2 ditambah 10 akar 2 kita bisa hitung 4 ditambah 8 adalah 12 12 akar 2 ditambah 10 akar 2 dikurangi 35 akar 2 12 ditambah 10 itu adalah 22 akar 2 dikurangi 35 akar 2 22 dikurangi 35 itu hasilnya adalah minus 13 akar 2 jadi berdasarkan langkah-langkah ini dapat disimpulkan bahwa nilai dari 2 akar 8 ditambah akar 128 dikurangi 5 akar 98 ditambah 2 akar 50 itu adalah minus 13 akar 2 opsi yang benar adalah pilihan jawaban yang A minus 13 akar 2 madun-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah Terima kasih telah menonton!